Kesatria Baju Putih, Tek Insin Hiap, Bagian 38. Benar. Kenapa Om Itohut memang jodoh? Hahaha, Tai Li Lo Cheng tertawa gembira. Itu memang jodoh? Lo Chengit Sim-Sin ini agak kebingungan. Apa maksudmu mengucapkan begitu? Jelaskanlah jangan membingungkan kami. Aku lelah memberikan Tian Liong Pokiam kepada muridku. Pedang pusaka itu merupakan pasangan dengan Hong Hong Pokiam. Nah, bukankah itu jodoh sahut Tai Li Lo Chengit dan tertawa gembira lagi? Hong Hoa, mundku itu bernama Limen Chiu. Dia pemuda tampan dan baik. Lo Chengit, wajah Tio Hong Ihoa tampak kemerah-merahan. Eh, Hit Sim-Sin ini tersenyum. Lo Chengit, Engkau ingin menjodohkan muridmu dengan cucuku ini? Mereka berdua memang berjodoh. Ujar Tai Li Lo Chengit, sungguh-sungguh. Tapi biar mereka bertemu dulu. Kalau mereka saling mencinta, barulah kita membicarakan perjodohan mereka. Haha, Lo Chengit, ada-ada saja ah Tio Hong Hoa cemberut. Cucuku Hit Sim-Sin ini tersenyum lembut. Lo Chengit tidak mengada-ada. Kalau muridnya tidak tampan dan tidak baik, bagaimana mungkin dia berani berkata begitu di hadapan nenek-nenek, wajah Tio Hong Hoa bertambah merah. Oh, Ya It Sim-Sin ini menatapnya seraya bertanya. Ayahmu tidak akan menyusul kalian entahlah. Tio Hong Hoa menggelengkan kepala. Ketika kami mau berangkat, ayah bilang tidak mau ke Tio Hong Hoan. Omito Hutai Li Lo Chengit tersenyum. Percayalah ayahmu pasti menyusul dalam waktu dekat ini. Oh, Tio Hong Hoa tampak girang. Kalau aku bertemu ayah, pasti kuajak ayah kemari menemui nenek. Nenek memang sudah rindu sekali kepadanya, sahut It Sim-Sin ini sungguh-sungguh. Cucu, apabila engkau bertemu ayahmu, bawalah dia kemari tapi jangan bilang aku adalah ibunya, agar dia terkejut. Baiklah, Tio Hong Hoa mengangguk sambil tersenyum. Memang merupakan kejutan, benar, It Sim-Sin ini tertawa. Nenek ingin membuat kejutan, kalau begitu, aku dan Paman Loto Amau mohon pamit ujar Tio Hong Hoa sambil bangkit berdiri. Kalian harus hati-hati pesan Tai Li Lo Chengit. Bulim Sammo tidak akan melepaskan kalian begitu saja sebab kalian telah menghancurkan markas-markas cabang Butek Pei. Lo Chengit kami pasti hati-hati, ujar Tio Hong Hoa berjanji. Cucuku, apabila engkau bertemu Tio Hong Hoa, ceritakanlah semua ini pesan It Sim-Sin ini. Ya, nenek sahut Tio Hong Hoa. Nenek, lo Cheng sampai jumpa lo Cheng, nyonya besar hamba mohon diri Tio Loto Amau memberi hormat kepada mereka. Loto Amau, jaga Hong Hoa baik-baik pesan It Sim-Sin ini. Ya, nyonya besar, Tio Loto Amau mengangguk. Hamba pasti menjaganya baik-baik, sementara itu, Michiko telah meninggalkan markas pusat Kei Pang, diikuti Tio Chia Hyong secara diam-diam. Gadis Jepang itu berterima kasih sekali kepada Tio Chia Hyong, sebab Tio Chia Hyong memikirkan keselamatannya. Michiko terus berjalan perlahan. Ketika ia sampai di sebuah jalan yang agak sepi, tiba-tiba muncul beberapa orang menghadang di depannya. Mereka ternyata anggota Butek Pei. Eh, engkau berasal dari mana? Kok dandananmu agak aneh tanya salah seorang anggota Butek Pei itu. Kalian anggota Butek Pei Michiko balik bertanya dengan dingin. Betul-betul hahaha kita bertemu di tempat yang sepi ini. Bagaimana kalau kita bersenang-senang dulu kalian jangan cari mati sahut Michiko. Lebih baik kalian segera pergi melapor, bahwa aku Michiko sedang mencari Takara Yahatsu. Apa mereka terbelalak? Engkau kah Michiko yang dicari-cari itu benar Michiko mengangguk? Cepatlah kalian beritahukan kepada Takara Yahatsu, bahwa aku menunggunya di sini. Baik kami akan melapor anggota-anggota Butek Pei itu segera ke markas untuk melapor. Begitu sampai di markas, mereka langsung melapor kepada Bulim Semmo. Mendengar laporan itu Bulim Semmo sangat gembira, apalagi Takara Yahatsu. Takara Yahatsu ujar Teng Hai Lomo. Kini adalah kesempatanmu untuk membunuh Michiko, benar, Takara Yahatsu manggut-manggut sambil tertawa. Aku akan berangkat sekarang, tunggu, cegah Tianmo sambil mengerutkan kening. Dia menghilang begitu lama, kini muncul mendadak dan menantangmu. Mungkinkah ada sesuatu di balik itu atau dia telah menyusun suatu jebakan untukmu? Dia cuma seorang diri, tidak mungkin bisa menyusun suatu jebakan, sahut Takara Yahatsu. MGMM Tianmo manggut-manggut. Bagaimana kalau kami menyuruh beberapa orang membantumu? Takara Yahatsu berpikir sejenak, kemudian menganggut. Baiklah, Tianmo segera menyuruh beberapa orang pergi bersama ketua aliran ninja itu setelah mereka pergi, mendadak muncul salah seorang anggota dan melapor. Ketua, pemilik Hang Huang Leng telah memberantas markas cabang yang lain, dan semua anggota mati terbunuh, apa Teng Hai Lomo langsung memukul meja. Wajahnya tampak merah padam. Tenang ujar Kuan Gwe Asyang Kulai. Setelah urusan Takara Yahatsu beres, barulah kita rundingkan tentang ini, benar, Tiawem Kui manggut-manggut. Sementara ini kita jangan emosi. Baiklah, Teng Hai Lomo mengangguk. Kita rundingkan nanti saja. Bapak 67 ketua aliran ninja menemui ajalnya. Michiko duduk di bawah pohon menunggu kemunculan Takara Yahatsu sementara hari sudah mulai gelap namun ia tetap duduk di situ. Berselang beberapa saat kemudian, ia mendengar suara langkah ke arahnya segeralah ia bangkit berdiri sambil mengeluarkan sulinya. Begitu menoleh, sepasang matanya langsung membara karena melihat orang yang ditunggunya. Hahaha Takara Yahatsu tertawa gelap, kemudian membentak dengan bahasa Jepang. Michiko menyahut dengan bahasa Jepang. Beberapa anggota Butekpei cuma saling memandang, karena tidak mengerti. Hiyaa Takara Yahatsu mulai menyerang. Gadis Jepang itu menangkis dan balas menyerang, sehingga terjadilah pertarungan semit dan seru. Beberapa anggota Butekpei segera mengambil posisi mengurung Michiko, siap membantu Takara Yahatsu. Pertarungan Michiko dengan Takara Yahatsu makin semit. Ketua aliran ninja itu menggunakan pedang panjang, bahkan kadang-kadang juga menyerang Michiko dengan senjata rahasia. Kalau Michiko tidak mendapat petunjuk dari Tio Chiehiong, mungkin saat ini ia telah terkapar menjadi mayat. Semakin lama bertarung, Takara Yahatsu semakin terkejut, karena tidak menyangka kalau kepandaian Michiko telah bertambah tinggi. Mendadak ia membentak, kemudian menghilang. Michiko tidak terkejut, karena tahu ketua aliran ninja menggunakan ilmu istimewa, yakni ilmu menelusup ke dalam tanah oleh karena itu, ia berdiri diam di tempat. Sekonyong-konyong Takara Yahatsu muncul di belakangnya sekaligus menyerang. Namun Michiko tidak guguplah langsung meloncat ke depan menghindari serangan ilu. Takara Yahatsu juga meloncat ke depan sambil menyerang, namun mendadak Michiko memutar tubuh sekaligus balas menyerang dengan sulingnya. Betapa dasyatnya serangan itu, karena Michiko mengeluarkan jurus Hoantian Cho Ante, membalikan langit memutarkan bumi. Ternyata ia mulai menggunakan ilmu Giyok Siao Bit Siyat Keng Hoat, ciptaan Tio Chiehiong. Tuuk dada Takara Yahatsu terpukul suling Michiko. Betapa gusarnya ketua aliran ninja itulah membentak keras sambil menyerang dengan dasyat. Michiko berkelit ke samping, lalu mendadak balas menyerangnya dengan jurus helang tau-tau, ombak laut menderuderu. Laak punggung Takara Yahatsu terpukul. Waah, mulut ketua aliran ninja menyembur darah segar. Kelihatannya ia telah terluka parah. Hiyaak teriak Michiko nyaring sambil menyerang dengan jurusan pangteliat, gunung runtuh bumi retak. Laak punggung Takara Yahatsu terpukul lagi. Waah, ketua aliran ninja itu terus memuntahkan darah segar. Waah, kemudian tubuhnya terkulai, namun matanya terus memandang Michiko. Tampaknya ia tidak percaya terhadap apa yang terjadi, meskipun saat ini tenaga telah habis karena kepandainya telah musnah. Selangkah demi selangkah Michiko mendekatinya sambil tertawa dingin, lalu mendadak mengayunkan sulingnya ke arah kepala Takara Yahatsu. Laak, ak-ak-ak-ak-ak, jerit ketua aliran ninja. Ternyata kepalanya pecah dan nyawanya pun melayang seketika. Beberapa anggota Butek P menggigil ketakutan menyaksikan kejadian itu. Cepatlah kalian enyah, bentak Michiko kepada mereka. Para anggota Butek P itu langsung kabur terbirit-birit setelah mereka pergi, tampak sosok bayangan putih melayang turun di tempat itu. Sosok bayangan itu ternyata Tio Chiehiong lah memakai gedok, dan tampak monyet berbulu putih duduk di bahunya. Adik Michiko, Tio Chiehiong memandang mayat Takara Yahatsu sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kakak Chiehiong, aku terpaksa membunuhnya, Michiko terisak-isak. Sebab dia telah membunuh guru dan kakakku, yaaah Tio Chiehiong menghela nafas, kemudian berkata kepada monyet bulu putih. Kau Heng, galilah sebuah lubang untuk mengubur mayat itu monyet bulu cutih bercuit dan langsung meloncat turun lalu menggali lubang dengan sepasang tangannya. Setelah itu, diseretnya mayat Takara Yahatsu ke dalam lubang itu, kemudian diuruknya. Terima kasih, kau Heng ucap Tio Chiehiong. Monyet bulu putih bercuit-cuit sambil membersihkan sepasang tangan dan kakinya, setelah itu barulah meloncat ke bahu Tio Chiehiong. Adik Michiko, kini Takara Yahatsu telah mati. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya Tio Chiehiong lembut. Aku akan pulang ke Jepang, jawab Michiko dengan air matu berderai. Kapan sekarang apa Tio Chiehiong tertegun? Sekarang ya, Michiko mengangguk. Engkau tidak perlu mengantarku sampai di pelabuhan, lebih baik engkau segera kembali ke markas pusat Kepang, agar adik Cheng Im tidak mencemaskanmu jadi engkau tidak kembali ke markas pusat Kepang lagi. Tidak, Michiko menggelengkan kepala. Adik Cheng Im sangat mencintaimu, maka aku tidak mau menimbulkan kesalahpahaman. Kakak Chiehiong, sampai jumpa adik Michiko, Tio Chiehiong menghela nafas. Kakak Chiehiong, selamanya aku tidak akan lupa kepadamu selama tinggal ucap Michiko terisak-isak lalu melangkah pergi. Tio Chiehiong memandang punggung gadis Jepang itu sambil menggeleng-gelengkan kepala setelah itu, ia pun melesat pergi menuju markas pusat Kepang. Beberapa anggota Butek Pei yang kabur terbirit-birit tadi telah tiba di markas. Mereka melapor kepada Bulim Semmo dengan nafas terengah-engah. Ketua, Takara Iyatsu telah mati, siapa yang membunuhnya tanya Teng Hai Lomo terkejut. Gadis Jepang itu, Michiko ya, kalian boleh pergi, ujar Teng Hai Lomo, kemudian bergumam dengan kening berkerut. Heran bagaimana mungkin gadis Jepang itu mampu membunuh Takara Iyatsu? Perlukah kita menyuruh beberapa orang yang berkepandaian tinggi pergi membunuh gadis Jepang itu tanya Tianmo? Tidak perlu, sahut siluman kurus. Michiko pasti telah pulang ke Jepang. Lagipula itu urusan pribadi mereka berdua. Kini Takara Iyatsu sudah mati, berarti tiada urusan dengan kita lagi, betul, Teng Mo Manggut-Manggut. Yang harus kita pikirkan adalah Tui Beng Li, Tian Leong Kiam Hek dan pemilik Hang Hwang Leng, para tetua kita harus bertindak bagaimana terhadap mereka tanya Teng Hai Lomo pada Kuhan Gwe Asyang Koei dan Lak Koei. Menurutku, sahut Tio M. Koei. Kita lihat lagi perkembangan selanjutnya, setelah itu barulah kita bertindak baiklah, Bu Lim Semmo mengangguk. Sekarang mari kita bersenang-senang ajak Kuhan Gwe Asyang Koei. Suruh para penari kemari ha-ha-ha, sementara itu, Tio Chiai Hyong telah tiba di markas pusat Kepang. Lim Cheng Im langsung mendekap di dadanya, dan Tio Chiai Hyong membelainya dengan penuh cinta kasih sedangkan monyet bulu putih bercuit-cuit, sepertinya turut bergembira. Chiai Hyong ujar Lim Pengheng lembut. Duduklah ha-ha-ha-sen dan Sien Koei tertawa gelap. Bagaimana mungkin dia bisa duduk? Cheng Im masih mendekap di dadanya, kakek Lim Cheng Im cemberut. Heran, tidak boleh orang senangnya kenapa engkau mendekap di dada Chiai Hyong di hadapan kami kalau mau berdekap-dekapan hendaknya di kamar itu lebih asyik. Kakek, wajah Lim Cheng Im memerah. Adik Im bisik Tio Chiai Hyong sambil tersenyum. Mari kita duduk mereka berdua lalu duduk. Kim Siao Suseng memandangnya seraya bertanya. Bagaimana urusan gadis Jepang itu? Apakah sudah beres? Sudah, Tio Chiai Hyong memberitahukan. Michiko telah membunuh Takara Yahatsu, mendadak monyet bulu putih itu bercuit-cuit sambil memperlihatkan sepasang tangannya. Eh, kenapa monyet itu? Tanya Seng Gan Sien Koei Heran. Dia mau minta apada memberitahukan bahwa dia yang mengubur mayat Takara Yahatsu, juap Tio Chiai Hyong sambil tersenyum. Oh-oh-oh Seng Gan Sien Koei Manggut-manggut sambil tersenyum. Kau Heng, engkau memang baik sekali. Monyet bulu putih bercuit-cuit sambil bertepuk-tepuk tangan. Kelihatannya ia merasa gembira sekali karena mendapat pujian. Ah-ah-ah-ah, mendadak Kim Siao Suseng mengeluarkan suara keluhan sambil menggeleng-gelengkan kepala. Eh, sastrawan sialan Seng Gan Sien Koei menatapnya heran. Kenapa engkau mengeluh aku teringat kepada Tok Pai Sin Wan, sahut Kim Siao Suseng sambil menghela nafas. Kalau tidak mati, gini dia punya saudara, benar, Seng Gan Sien Koei juga menghela nafas panjang. Tok Pai Sin Wan memang mirip kau Heng. Chiai Hyong kenapa Michiko tidak ikut kemari dia langsung ke pelabuhan? Kakak Hyong, apakah dia langsung pulang ke Jepang? Kenapa tidak mau kemari tanya Lim Cheng Im bernada kecewa? Adik Im Tio Chiai Hyong tersenyum. Dia tidak mau menimbulkan kesalahpahaman di sini, maka langsung pergi. Kesalahpahaman tentang apa Lim Cheng Im merasa heran. Dasar gadis bodoh ujar Seng Gan Sien Koei dan menambahkan. Dia khawatir engkau akan cemburu, cemburu Lim Cheng Im terbelalak. Bagaimana mungkin aku cemburu terhadapnya kalau dia sering-sering mendekati Chiai Hyong, engkau tidak akan cemburu tanya Seng Gan Sien Koei sambil memandangnya. Kakek Lim Cheng Im tersenyum. Dalam hati kakak Hyong cuma terdapat aku seorang, jadi, aku pun tidak akan merasa cemburu terhadap Michiko. Yah, ampun Seng Gan Sien Koei menepuk keningnya sendiri. Di hadapan sedemikian banyak orang, engkau berani berkata begitu kenapa tidak sahut Lim Cheng Im tersenyum lagi, kemudian memandang Tio Chiai Hyong seraya bertanya. Kakak Hyong, dalam hatimu cuma terdapat aku seorang, kan benar, adik Im Tio Chiai Hyong mengangguk. Kami mau dikemanakan selatu ihun lojin mendadak. Kita semua berada di luar hati Chiai Hyong, hahaha bulim ji hiei tertawa gelap. Monyet bulu putih pun ikut bercuit-cuit, bahkan berjingkrak-jingkrak di atas bahu Tio Chiai Hyong. Dasar monyet, Caci Sem Gan Sien Koei dan seketika ia tersentak. Maaf, kau heng engkau adalah monyet sakti, takut ditampar, yaeje Kim Siao Suseng sambil tertawa. Eeeh Sem Gan Sien Koei melotot. Perlukah aku menamparmu lagi seperti tempo hari aku pasti membalas, sahut Kim Siao Suseng tegas. Nan, boleh coba lim pengheng menggelenggelengkan kepala melihat pingkah mereka, kemudian berkata kepada Tio Chiai Hyong. Kini urusan Mi Chiko telah beres, lalu apa rencanamu selanjutnya? Aku harus mengawasi gerak-gerik pihak Butek Pei juga harus menemui Tui Beng Li, Tian Leong Kiam Hek dan pemilik Hang Hwang Leng, Tio Chiai Hyong memberitahukan. Kakak Hyong mau pergi lagi tanya Lim Cheng Im dengan air muka berubah. Adik Im, aku tidak bisa berdiam diri di sini, jawab Tio Chiai Hyong memberi pengertian. Dan aku pun tetap memakai kedok agar pihak Butek Pei tidak mengenaliku. Jadi tidak akan menimbulkan urusan di sini, tapi, Lim Cheng Im menundukkan kepala. Adik Im kekuatan kita di sini masih terbatas, maka aku harus menemui Tui Hun Li, Tian Leong Kiam Hek dan pemilik Hang Hwang Leng, agar mereka bergabung dengan kita. Kalau tidak sulit bagi kita untuk memberantas Butek Pei, Kakak Hyong, Meta Lim Cheng Im mulai basah. Nak ujar Lim Peng Heng. Apalah yang dikatakan Chiai Hyong memang benar, karena itu, engkau tidak boleh melarangnya pergi, ayah, air Meta Lim Cheng Im mulai meleleh. Begini, ujar Tio Chiai Hyong setelah teringat akan sesuatu. Kelak Kiam Pang pasti akan bertarung dengan pihak Butek Pei oleh karena itu, aku harus menurunkan semacam ilmu silat, maksudmu menurunkan ilmu silat kepada kami tanya Sam Gan Sien K. Betul, Tio Chiai Hyong mengangguk. Sebab kelak mungkin kakek pengemis dan lainnya akan berhadapan dengan Kuan Gwe Asyang Koei dan Lak Kui. Maka, tidak jadi masalah, sahut Kim Siao Suseng dan bertanya, ilmu silat apa itu kan Kun Chiang Hoat? Tio Chiai Hyong memberitahukan. Ilmu pukulan tersebut sangat aneh dan dasyat. Kalau digunakan bertarung melawan Kuan Gwe Asyang Koei atau Lak Kui, mungkin tidak akan kalah, Tio Chiai Hyong tanya Sam Gan Sien K. Engkau belajar dari mana ilmu pukulan itu Tio Chiai Hyong menunjuk monyet bulu putih yang duduk di bahunya. Oh terbelalak bulim Ji Hyie. Kau heng ujar Tio Chiai Hyong sambil tersenyum. Perlihatkan ilmu pukulan itu monyet bulu putih itu manggut-manggut, lalu meloncat turun dan mulailah bergerak. Seketika Bulim Ji Hyie, Tui Hun Le Jin Rling Peng Heng, Go Hoon Tiong dan Ling Cheng Im terbelalak menyaksikan gerakan-gerakannya. Mereka sama sekali tidak bisa mengikutinya. Berselang beberapa saat, barulah monyet itu berhenti lalu bersuit-suit seakan menyuruh mereka meniru gerakan-gerakannya tadi. Tio Chiai Hyong, Kau heng bilang apa tanya Sam Ganshin Ki. Dia menyuruh kalian meniru gerakan-gerakannya, Tio Chiai Hyong memberitahukan. Bagaimana mungkin, Sam Ganshin Ki menggeleng-gelengkan kemala. Metuku silau menyaksikan gerakan-gerakan itu kau heng sungguh hebat, itu adalah kan kunci yang hoat, ujar Tio Chiai Hyong. Kemudian ia pun mempertunjukkan ilmu pukulan itu secara lamban. Bu Ling Ji Hyong, Tui Hun Lo Jin, Lim Peng Heng, Go Hoon Tiong dan Lim Cheng Im terus memperhatikannya. Tio Chiai Hyong mengulang dan mengulang lagi ilmu pukulan tersebut, setelah itu, barulah berhenti seraya bertanya. Bagaimana sudah bisakah kalian mengikuti gerakan-gerakan ku? Bu Ling Ji Hyong dan lainnya menganggu kemudian mulai berlatih bersama. Tio Chiai Hyong menyaksikan mereka dengan penuh perhatian, sekaligus memberi petunjuk. Beberapa hari kemudian, barulah mereka dapat menguasai ilmu pukulan itu, namun masih agak lamban gerakannya. Ketika mereka sedang berlatih di halaman belakang, mendadak monyet bulu putih yang dibahu Tio Chiai Hyong bercuit-cuit. Kau heng, engkau ingin mempertunjukkan sesuatu? Tanya Tio Chiai Hyong dengan heran. Monyet bulu cutih manggut-manggut. Tio Chiai Hyong cun mengangguk dan sebera menyuruh mereka berhenti berlatih. Berhenti dulu kau heng ingin mempertunjukkan sesuatu? Kau heng ingin mempertunjukkan apa? Tanya Sam Gan Sin Ke dan merasa heran. Mungkin kau heng ingin mempertunjukkan semacam ilmu lagi, sahut Tio Chiai Hyong. Bagus-bagus Sam Gan Sin Ke tertawa gembira. Monyet bulu putih meloncat ke tengah-tengah halaman, lalu bercuit-cuit dan mulai bergerak. Tio Chiai Hyong terbelalak menyaksikan gerakan-gerakan itu, sebab tampak kacau balau. Bulim Ji Hyye dan lainnya menjadi pusing ketika menyaksikan gerakan-gerakan monyet itu, bahkan mata mereka menjadi berkunang-kunang. sementara Tio Chiai Hyong terus memperhatikan gerakan monyet bulu putih dengan cermat. Namun sesaat kemudian monyet itu berhenti. Ulangi sekali lagi, kau heng ujar Tio Chiai Hyong. Monyet bulu cutih manggut-manggut, lalu mulai bergerak lagi. Tio Chiai Hyong sebera memusatkan perhatiannya untuk menyaksikan semua gerakan monyet itu. Berselang beberapa saat kemudian, barulah monyet bulu putih berhenti, lalu bercuit-cuit sambil memandang Tio Chiai Hyong. Terima kasih, kau heng ucap Tio Chiai Hyong sambil tersenyum. Aku sudah hafal semua gerakan itu, apa bulim Ji Hyye terbelalak? Engka sudah hafal semua gerakan itu ya, Tio Chiai Hyong mengangguk kemudian mulai bergerak. Tampak bayangannya berkelebat ke sana kemari, begitu pula sepasung tangannya. Adu uh uh pusing keluh bulim Ji Hyye, begitu pula yang lain. Berselang beberapa saat, barulah Tio Chiai Hyong berhenti. Monyet bulu putih bertepuk-tepuk tangan, kelihatannya gembira sekali. Bukan main Tui Hun Lojin menggeleng-gelengkan kepala. Itu, entah ilmu pukulan apa memang lihai sekali ilmu pukulan ini, bahkan sangat aneh, sahut Tio Chiai Hyong. Aku pun tidak menyangka, kalau kau heng memiliki ilmu pukulan yang sedemikian lihai dan aneh, namai saja ilmu pukulan monyet sakti ujar Semgan Sien Kee. Mendadak monyet bulu putih bercuit-cuit dan manggut-manggut, kelihatannya setuju. Hahaha Semgan Sien Kee tertawa gelap. Kau heng, engkau setuju ilmu pukulan itu ku namai ilmu pukulan monyet sakti. Monyet bulu putih manggut-manggut lagi seketika Semgan Sien Kee tertawa gelap lagi. Bagus. Itu adalah ilmu pukulan monyet sakti. Aku harus belajar benar, Tio Chiai Hyong mengangguk. Kini akan kuajarkan kepada kalian semua. Nah, perhatikan baik-baik Tio Chiai Hyong mulai bergerak lagi, namun kali ini ia bergerak lamban, agar gerakannya bisa dilihat dengan jelas setelah itu, Bu Lim Ji Hyie dan lainnya mulai menirukan gerakan-gerakan itu. Apabila terdapat kesalahan, Tio Chiai Hyong pasti memberikan petunjuk. Adik Im aku pernah mengajarmu Pan Yok Hian Tian Sien Keng, tapi kenapa Iwakangmu masih belum bertambah maju? Tanya Tio Chiai Hyong. Aku, Lim Cheng In menundukkan kepala. Dia jarang melatih, Lim Peng Hian memberitahukan sambil menggeleng-gelengkan kepala. Adik Im, kenapa engkau tidak berlatih ilmu wekang itu? Tio Chiai Hyong mengerutkan kening. Chiai Hyong sahut Sam Gan Sien Kee. Dia mana punya waktu untuk berlatih wekang itu? Kenapa tidak punya waktu? Tio Chiai Hyong merasa heran. Sebab waktunya dihabiskan untuk memikirkanmu, Sam Gan Sien Kee memberitahukan. Jadi bagaimana mungkin dia bisa berlatih? Tio Chiai Hyong tersenyum lalu memegang bahu gadis itu seraya berkata lembut. Adik Im, mulai sekarang engkau harus giat berlatih Pan Yok Hian Tian Sien Keng. Ya, kakak Hyong, Lim Cheng In mengangguk. Seminggu kemudian, barulah Bu Lim Ji Hie dan lainnya berhasil menguasai ilmu pukulan monyet sakti. Jadi oleh karena itu Tio Chiai Hyong merasa gembira sekali. Malam ini, Tio Chiai Hyong dan Lim Cheng In duduk berdampingan di halaman belakang, menikmati keindahan malam purnama. Kakak Hyong, Lim Cheng In menatapnya mesra. Entah bagaimana keadaan adik Sian Eng di Tai Li? Apakah dia sudah mempunyai anak? Mungkin sudah, sahut Tio Chiai Hyong sambil tersenyum. Adik Im, setelah urusan dengan Butek Pei Dres, bagaimana kalau kita pergi ke Tai Li menengok mereka baik? Lim Cheng In mengangguk. Kemudian kita ajak mereka ke Tionggoan. Kenapa kita harus mengajak mereka ke Tionggoan? Apakah kakak Hyong lupa-lupa apa? Kita harus melangsungkan pernikahan. Tentunya mereka harus hadir. Kan o-o-oh Tio Chiai Hyong mangguk dan memegang tangan Lim Cheng In rat-rat. Benar, kita harus melangsungkan pernikahan. Kakak Hyong, setelah kita menikah, apakah kita akan tinggal di puncak gunung Tian San begini? Tio Chiai Hyong menatapnya lembut. Soal itu terserah padamu saja. Yang jelas kita tidak usah mencampuri urusan rimba perselatan lagi, kakak Hyong, Lim Cheng In tersenyum. Aku menurut kepadamu saja, setelah kita menikah nanti, barulah kita rundingkan kembali, ujar Tio Chiai Hyong dan melanjutkan. Adik Im, besok pagi aku akan pergi, kakak Hyong, wajah Lim Cheng Im langsung berubah murung. Kenapa engkau tega meninggalkanku? Sebetulnya aku tidak tega, tapi aku harus mencari Tun Hun Li, Tian Leong Kiam Hek dan pemilik Hang Hwang Leng. Bahkan aku pun harus mengawasi gerak-gerik pihak Butek Pei. Maka harap engkau maklum dan mengerti, aku bisa maklum dan mengerti, namun, air macu gadis itu mulai meleleh. Kita akan berpisah lagi, aku pergi tidak akan lama, sebab harus kembali untuk berunding, Tio Chiai Hyong membelainya. Adik Im, engkau tidak usah cemas, kakak Hyong Lim Cheng Im mulai terisak-isak lalu mendekap di dada Tio Chiai Hyong. Kakak Hyong, hahaha mendadak muncul Bu Lin Ji Hyie. Mereka berdua memandang Lim Cheng Im sambil tertawa gelap. Dekap-dekapan lagi ya ujar Sem Gan Sin Ki. Kakek Lim Cheng Im langsung melepaskan dekapannya, lalu menatap Sem Gan Sin Ki dengan mati melotot. Heran, kenapa kakek selalu silsih? Tidak boleh orang senang ya tentu boleh, sahut Sem Gan Sin Ki. Tapi barusan engkau menangis terisak-isak, kenapa si kakak Hyong, dia nakal atau kurang ajar terhadapmu dia, dia, Lim Cheng Im mulai terisak-isak lagi. Dia, eh Sem Gan Sin Ki terbelalak. Kenapa dia? Apakah dia menghinamu? Baik, kakek akan menghajarnya, jangan kakek cegah Lim Cheng Im. Dia tidak menghinaku, melainkan akan pergi esok, kakek sudah mendengar, Sem Gan Sin Ki tertawa. Bagaimana mungkin kakek bisa menghajarnya kakakmu yang akan dihajar kakak Hyongmu, selakim Siao Suseng sambil tertawa. Aku sedang sedih, kakek dan kakek sastrawan malah terus tertawa sungguh keterlaluan. Dan siapa yang keterlaluan, nak mendadak muncul Lim Peng Heng bersama Tui Hun Lo Jin dan Gowi Hon Tiong. Ya ah ah, Lim Cheng Im menghela nafas panjang. Kenapa berkumpul di sini semua ha ha? Tui Hun Lo Jin tertawa. Mengganggu kalian berdua, kan Lim Cheng Im diam, namun mulutnya cemberut. Lim Peng Heng tersenyum sambil mendekatinya, sekaligus membelainya. Nak, kenapa matamu basah? Tanya Lim Peng Heng lembut. Kakak Hyong akan pergi esok maka hatiku sedih, Lim Cheng Im mulai terisak. Oh oh Lim Peng Heng manggut-manggut. Kemudian berkata kepada Tio Chie Hyong dengan sungguh-sungguh. Chie Hyong, engkau boleh pergi mencari Tui Hun Li, Tian Leong Kiam Hek dan pemilik Hang Hwang Leng, tapi jangan terlampau lama, sebab akan mencemaskan Cheng Im ya, paman, Tio Chie Hyong mengangguk. Dalam waktu satu bulan aku pasti kembali, satu bulan Lim Cheng Im menggelengkan kepala. Kenapa begitu lama? Apakah tidak bisa lebih cepat adik Im? Kalau bisa, aku akan kembali selekasnya, ujar Tio Chie Hyong berjanji. Oh ya, engkau jangan lupa berlatih Panyok Hian Tian Xin Kang Nge Lim Cheng Im mengangguk, lalu memandannya dengan air mati meleleh. Kakak Hyong, engkau akan berangkat esok pagi ya, sahut Tio Chie Hyong sambil memegang bahu Lim Cheng Im. Engkau harus tenang, jangan memikirkan yang bukan-bukan kakak Hyong, Lim Cheng Im memeluknya. Kali ini Sem Gan Xin Kei tidak menggoda gadis itu lagi, sebab ia tahu hati cucunya sedang sedih karena akan ditinggal Tio Chie Hyong. Bapak 68 Tian Lyong Kiam Hek membantu Tui Beng Li. Setelah melepaskan dahaga di kedai teh, Tui Beng Li Tan Licu lalu meninggalkan kedai itu. Namun tiba-tiba keningnya berkerut lalu ia menghentikan langkahnya. Ternyata ia mendengar suara langkah mendekatinya. Tak lama muncullah belasan orang, yang semuanya ternyata anggota Butek Pei. Tui Beng Li bentak salah seorang, yang ternyata pemimpin mereka. Hari ini engkau harus mampus aku yang mampus atau kalian yang harus mati sahutan licu sambil tertawa dingin. Engkau telah banyak membunuh kawan-kawan kami, maka aku tidak akan mengampunimu. Engkau kira aku akan mengampuni kalian tan licu menatap mereka dengan tajam. Hektometer kenapa Liu Xiaokun tidak berani muncul melawanku? Hahaha orang itu tertawa gelak. Cuan muda tidak perlu turun tangan, sebab kami juga cukup, HMM dengustan licu dingin. Jadi kalian ingin membunuhku benar? Hahaha pemimpin itu tertawa gelak. Tui Beng Li, ajalmu telah tiba hari ini kalian yang akan mati. Hari ini tan licu mengeluarkan pedang lonceng po kiamnya. Pada waktu bersamaan, terdengarlah suara seruan yang mengguntur, kemudian melayang turun seseorang. Tui Beng Li, aku akan membantumu menghabiskan mereka seorang pemuda berdiri di sisi tan licu. Terima kasih, Tian Leong Kiam Hek ucap tan licu sungguh di luar dugaan, pemuda itu ternyata li men ciu, murid tai li lo ceng. Bagus-bagus hahaha, pemimpin itu tertawa. Kalian berdua harus mampus hektometer dengustan liong kiam heks li men ciu, lalu berkata kepada tan licu sambil tersenyum. Tui Beng Li, mereka berjumlah 14 orang. Lihatlah siapa di antara kita yang lebih banyak membunuh mereka baik, tan licu mengangguk. Serang mereka bentak pemimpin itu. Seketika belasan anggota Butek Pei itu langsung menyerang tan licu dan li men ciu. Tan licu tertawa dingin, sedangkan li men ciu bersiul panjang sambil menggerakkan Tian Leong Kiam, nyala menangkis sekaligus balas menyerang dengan jurus Tian Leong Pah BWE, naga khayangan mengibaskan ekor. Badannya bergerak dan pedang pusakannya pun berkelebatan secepat kilat. Sementara tan licu pun sudah mulai balas menyeranglah mengeluarkan jurus Lui Ming Tian Soh, petir menggelegar kilat menyambar. Ah 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 ah, terdengarlah suara jeritan. Bagus seru li men ciu. Engkau telah membunuh tiga orang, engkau pun telah membunuh tiga orang, jadi kita seri. Ayoh, kita serang lagi mereka sahut tan licu dan langsung menggerakkan pedang pusakanya. Li men ciu tidak mau ketinggalan lap pun segera menggerakkan pedang pusakanya. Tan Li Chu mengeluarkan jurus Lui Tian Liyam Te, petir kilat membelah bumi, sedangkan Li Man Chiu mengeluarkan jurus Tian Leong Chiu Chiu, nega hayangan merebut mutiara. A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ah, terdengar lagi suara jeritan. Tui Beng Li, aku telah membunuh tiga orang seru Li Man Chiu sambil tertawa. Sama, sahut Tan Li Chu. Aku pun telah membunuh tiga orang. Kini cuma tersisa dua orang, bagaimana seorang satu baik, Limenciu menyerang pemimpin itu. Tanlicu menyerang yang lain. Terdengarlah suara jeritan, dan dampak pemimpin itu terhuyung-huyung sepasang tangannya menutupi sepasang telinganya yang telah berlumuran darah orang yang diserang Tanlicu telah terkapar tak bernyawa. Ketika melihat pemimpin itu belum mati, Tanlicu tampak tercengang, namun kemudian tertawa. Tianlong Kiamhek engkau ingin melepaskan orang itu agar melapor kepada ketuanya benar, Limenciu manggut-manggut. Tapi dia telah kupotong sepasang telinganya. Hahaha, Bagustanlicu tersenyum, lalu menatap dingin pemimpin itu. Engkau boleh kembali ke markas untuk melapor beritahukan juga kepada Liu Xiaokun, bahwa aku menunggunya ya ya, pemimpin itu segera kabur. Hahaha, Limenciu tertawa, kemudian memandang mayat-mayat yang bergelimpangan itu sambil menghela nafas panjang. Akaha, aku berhati kejam, namun mereka telah banyak melakukan kejahatan benar, Tanlicu mengjeleng-gelengkan kepala. Tui Bengli, mari kita pergi ajak Limenciu. Oh ya, bagaimana kalau kita mengisi perut dulu? Baik, Tanlicu mengangguk. Limenciu dan Tanlicu memasuki sebuah kedai. Pelayan kedai segera menghampiri mereka sambil tersenyum-senyum. Silakan duduk, silakan duduk Limenciu dan Tanlicu lalu duduk Tui Bengli, engkau mau makan apa? Tanya Limenciu. Sapi saja, sahut Tanlicu. Pelayan, tolong ambilkan satu poci arak dan dua mangkok sup sapi pesan Limenciu. Ya, Tuan, pelayan itu segera pergi. Tak lama ia sudah kembali dengan membawa satu poci arak. Dua mangkok sup sapi dan dua buah cangkir. Silakan makan, Tuan dan Nona terima kasih. Ucap Limenciu lalu menuang arak ke dalam kedua cangkir itu. Tui Bengli, mari kita berselang. Mari sahut Tanlicu sambil mengangkat minuman keras itu, lalu meneguknya. Setelah itu ia bertanya. Bolahkan aku tahu namamu, namaku Limenciu. Namamu Tanlicu wahya, siapa gurumu Tai Lilo Cheng, apa Tanlicu terbelalak? Gurumu Tai Lilo Chengnya, Limenciu mengangguk dan tercengang. Engkau kenal guruku kenal, Tanlicu memberitahukan. Gurumu pernah menyelamatkan diriku, bahkan juga membawaku ke gunung Hangul Yesan. Jadi, Limenciu gembira sekali. Engkau murid Tai Tsim-Sin ini benar, Tanlicu manggut-manggut sambil tersenyum. Tidak disangka kita bertemu di tempat ini, bahkan engkau sempat pula membantuku membunuh para anggota Butek Peohya Limenciu menatapnya seraya bertanya. Siapa Liu Xiaokun? Kenapa engkau kelihatan begitu dendam kepadanya dia murid Bulim Samu? Dia, dia, wajah Tanlicu berubah murung dan matanya berkaca-kaca. Dia membunuh suami, ayah dan anakku yang belum berusia setahun, apa sepasang metelimenciu langsung berapi-api. Begitu kejam orang itu. Karena dia membunuh suami, ayah dan anakmu karena, tutur Tanlicu diawali dari panggung cari jodoh dan lain sebagainya. Karena itu, dia sangat sakit hati dan dendam kepadaku, Oh Oh Limenciu manggut-manggut. Sejak itu engkau kenal Tio Chiehiong, ya, Tanlicu mengangguk. Chiehiong adalah pemuda yang sangat baik, tapi, dia mengorbankan dirinya demi menolong Kepang, tujuh partai besar dan lainnya. Guruku telah memberitahukan tentang itu. Aku kagum dan salut padanya, namun entah dia sembuh atau belum sebetulnya aku ingin ke markas pusat Kepang menanyakan tentang Chiehiong, tapi khawatir akan mencelakai pihak Kepang. Benar. Sebab kini Kepang masih di bawah perintah Butek Pei, maka kalau engkau kesana, Kepang pasti akan celaka. Menurutku, apabila Tio Chiehiong sudah sembuh dan kepandainya pulih, dia pasti muncul di rimba persilatan. Tidak sulit bagi dia mencarinya, ya, guruku telah berpesan bahwa aku harus membantunya, guruku pun berpesan begitu, Oh. Kalau begitu, kita harus mencari informasi tentang dirinya jadi mulai sekarang kita bergabung untuk memberantas para anggota Butek Pei. Baik, sementara itu, pemimpin yang dipotong telinganya telah tiba di markas lah langsung menghadap Bu Ling Sem Mo untuk melapor tentang kejadian itu. Apa seketika juga Teng Hai Lomo melotot setelah menerima laporan tersebut. Tian Leong Kiam Hek membantu Tui Beng Li membunuh para anak buahmu, ya, pemimpin itu mengangguk dan menambahkan. Tui Beng Li pun bilang, dia menunggu Tuan Muda, bagus-bagus Teng Hai Lomo gusar sekali. Sekarang engkau boleh pergi mengobati telingamu, terima kasih, ketua ucap pemimpin itu dan segera pergi. Tian Leong Kiam Hek. Tui Beng Li Gumam Teng Hai Lomo sambil berkertak gigi. Aku harus mencincang kalian ketua usul Ang Bin Setsin. Biar aku dan Liu Xiaokun pergi menangkap mereka baik, Teng Hai Lomo mengangguk. Lebih baik kalian gunakan bom asap beracun ya, ketua Ang Bin Setsin mengangguk kemudian memandang Liu Xiaokun seraya berkata. Mari kita berangkat ya, Guru, Sahut Liu Xiaokun, lalu memberi hormat kepada Bulim Seng Mo, Kuan Gwe Asyang Koei dan Lak Kui. Setelah itu, barulah mereka pergi. Teng Hai Lomo memandang bunggung mereka sambil manggut-manggut. Mereka berdua pasti dapat menangkap Tian Leong Kiam Hek dan Tui Beng Li sebab mereka akan menggunakan bom asap beracun, ujarnya. Benar, Tian Mo dan Teng Mo manggut-manggut. Teng Hai Lomo masih ada berapa markas cabang kita tanya Tio M Kui mendadak. Cuma tinggal satu, jawab Teng Hai Lomo. Kenapa aku yakin pemilik Hang Hwang Leng akan kesana, jawab Tio M Kui. Oleh karena itu, alangkah baiknya kami berenam kesana untuk menangkap pemilik Hang Hwang Leng itu, benar, sambung to atau Kui. Pemilik Hang Hwang Leng pasti kesana, maka kami berenam harus mendahuluinya kesana, MGM MC Luman kurus manggut-manggut. Ide yang bagus setelah berhasil kita tangkap mereka harus kita bakar hidup, hidup. Kalau begitu, Tio M Kui berpikir sejenak. Kami berangkat sekarang, suruh salah seorang anggota menunjuk jalan ya. Teng Hai Lomo mengangguk kemudian menyuruh seseorang mengantarlak Kui ke markas cabang itu. Seusai bersantap, Lin Men Chiu dan Tan Lichu meninggalkan kedai itu. Mereka berjalan sambil bercakap-cakap. Tak seberapa lama kemudian, hari pun mulai gelap. Tui Beng Li, bagaimana kalau kita bermalam di penginapan tanya Lin Men Chiu? Baik, Tan Lichu mengangguk. Mereka berdua lalu menuju sebuah penginapan. Pelayan penginapan itu segera membawa mereka ke sebuah kamar. Ini adalah kamar yang paling besar dan bersih. Kalian cocok tanya si pelayan. Cocok, Sahut Lin Men Chiu setelah melongo ke dalam kamar itu. Chuan mau pesan minuman apa arak saja, tidak pesan makanan kami masih kenyang. Sahut Lin Men Chiu sambil melangkah memasuki kamar. Tan Lichu mengikutinya dari belakang, kemudian mereka duduk berhadapan. Pelayan itu muncul dengan membawa sepoci arak dan dua buah cangkir. Kemudian, setelah menaruh arak dan cangkir itu di atas meja, ia lalu pergi. Nanti engkau tidur di ranjang, ujar Lin Men Chiu dan menambahkan. Aku akan tidur di kursi, terima kasih. Oh iya, engkau mau minum aku tidak berani minum lagi. Sahut Tan Lichu sambil tersenyum. Takut mabuk, Li Men Chiu tersenyum, lalu minum sendiri. Apa nama ilmu pedangmu, yang sungguh hebat dan lihai sekali? Tidurul Tian Kiam Hoat, ilmu pedang petir kilat, Tan Lichu memberitahukan. Oh iya, ilmu pedangmu. Tian Leong Kiam Hoat, ilmu pedang naga khayangan, pedangku Tian Leong Po Kiam. Pedangmu Lon Keng Po Kiam, oh oh li men chiu manggut-manggut. Pantas begitu lemas, hingga bisa dijadikan sebagai ikat pinggang ya, Tan Lichu mengangguk. Mendadak ia teringat sesuatu yang bertanya. Tahukah engkau bahwa Chia Hiong sudah mempunyai calon istri aku belum tahu siapa calon istrinya Lim Cheng Im, putri kesayangan ketua Kepang, oh 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 Tian Leong Kiam Hek Tan Lichu menatapnya seraya bertanya. Apakah engkau sudah mempunyai calon istri belum? Li Men Chiu tersenyum. Tapi guruku pernah bilang, gurumu pernah bilang apa guruku bilang, pasangan Tian Leong Po Kiam adalah Hang Hoang Po Kiam. Maka aku berjodoh dengan pemilik Hang Hoang Po Kiam, oh, ya Tan Lichu tersenyum. Bagaimana kalau pemilik Hang Hoang Po Kiam itu seorang nenek kata guruku, tidak mungkin. Pemilik Hang Hoang Po Kiam adalah gadis yang cantik jelita, Lim Men Chiu memberitahukan sambil menggeleng-gelengkan kepala. Namun aku kurang percaya. Mungkin itu yang disebut perjodohan Li Yong Hong, ujartan Lichu sungguh-sungguh. Memang masuk akal, Tian Leong Kiam Hek semoga engkau cepat-cepat bertemu pemilik Hang Hoang Po Kiam yang cantik jelita itu terima kasih ucap Lim Men Chiu. Oh ya kalau engkau berhasil membunuh Liu Xiaokun, apa rencanamu selanjutnya tidak mempunyai rencana apapun, tidak mau menikah lagi mungkin tidak. Sahutan Lichu sambil menghela nafas panjang. Aku mau menjadi biarawati dan tetap tinggal di Gunung Hang Leesan, tapi engkau masih muda iho memang, namun aku tidak bisa melupakan suami dan anakku itu. Lagi pula hatiku telah dingin, nasib Lim Men Chiu menggeleng-gelengkan kepala. Padahal engkau sangat cantik dan lemah lembut, tapi justru mengalami kejadian itu. Sangguh kasihan anakmu ya, metle, tan Lichu basah. Ketika dia mati dihempas oleh Liu Xiaokun, aku melihat sepasang matanya melotot ke arah Liu Xiaokun. Ah ah ah, anakku maaf aku telah menimbulkan kesedihanmu setiap malam aku pasti menangis sendiri, teringat akan anakku. Usianya belum setahun, tapi harus mati secara mengenaskan, tan Lichu mulai terisak-isak. Itu membuatku nyaris menjadi gila, tapi untung guruku dan gurumu terus menghiburku, Tui Beng Li, jangan sedih ujar Lim Men Chiu. Aku pasti membantu-mu membunuh Liu Xiaokun, terima kasih ucap tan Lichu dengan air metle bercucuran. Sudah malam, silakan tidur ya, tan Lichu membaringkan dirinya di tempat tidur, sedangkan Lim Men Chiu tetap duduk di kursi, kemudian memejamkan matanya. Sebaliknya tan Lichu yang berbaring di ranjang, sama sekali tidak bisa memejamkan matanya. Ternyata ia terus terbayang akan anaknya yang sudah tiada, sehingga air matanya meleleh. Keesokan harinya, tan Lichu dan Lim Men Chiu berjalan ke kriahan lahan meninggalkan penginapan itu. Kepala tan Lichu tertunduk seakan sedang memikirkan sesuatu. Tui Beng Li, apa yang kau pikirkan? Tanya Lim Men Chiu dan diam dia menghela nafas panjang. Ah ah ah, tan Lichu menggeleng-gelengkan kepala. Masih terbayang kematian anakku yang mengenaskan, itu sudah berlalu, jangan terus kau bayangkan ujar Lim Men Chiu. Aku pasti membantumu membunuh Liu Xiaokun, Tian Leong Kiam Hek engkau tidak tahu, ujar Tan Lichu memberitahukan. Ketika itu, anakku sedang belajar jalan bersama ayahku. Anakku tertawa-tawa, namun itu merupakan tawanya yang terakhir. Tui Beng Li, Lim Men Chiu menggeleng-gelengkan kepala. Setiap kali melihat anak kecil sebesar anakku, aku pasti menangis, ujar Tan Lichu dan kemudian mengeram. Liu Xiaokun, engkau pasti ku cincang. Hahaha mendadak terdengar suara tawa. Siapa ingin mencincangku kemudian melayang turun dua orang, yaitu Ang Bin Setsin dan Liu Xiaokun. Begitu melihat pemuda itu, seketika juga metel, Tan Lichu menjadi membara. Bagus-bagus akhirnya engkau muncul juga ujar Tan Lichu penuh dendam. Hari ini engkau pasti ku cincang. Hahaha Liu Xiaokun tertawa gelap sambil memandangnya. Lichu, engkau masih-masih letak cantik sudah sekian lama engkau menjanda, tentunya engkau kesepian sekali lebih baik engkau ikut aku untuk hidup senang diam, bentak Tan Lichu sambil mengeluarkan lonkeng pokiamnya. Oh oh li menciu manggut-manggut sambil menatap pemuda itu. Ternyata engkau lah Liu Xiaokun benar sahut Liu Xiaokun. Siapa engkau? Kenapa engkau bersama Lichu aku Tian Liong kiam hek ujar li menciu sepatah demi sepatah dengan dingin sekali. Hahaha Ang Bin Setsin tertawa gelap. Bagus aku kemari memang ingin menangkap kalian HMM dengus li menciu dingin. Kalian berdua mampu menangkap kami tentu Ang Bin Setsin tertawa lagi. Tian Liong kiam hek, lebih baik engkau menyerah oh li menciu menatapnya dingin sambil menghunus Tian Liong pokiamnya. Katakan siapa engkau aku Ang Bin Setsin sahutnya sekaligus menghunus pedangnya, lalu berkata kepada Liu Xiaokun. Hadapi tuwi beng li aku menghadapi yang ini, yaa, guru, Liu Xiaokun mengangguk. Lihat serangan bentak Tan Lichu sambil menyerang Liu Xiaokun. Hahaha Liu Xiaokun tertawa sambil berkelit. Galak amat sudahlah, lebih baik kita bersenang-senang sudah setian lama engkau menjanda, tentunya sangat kesepian. Jahanam cacitan Lichu sambil menyerangnya lagi. Sementara Li Men Ciu sudah bertarung dengan Ang Bin Setsin. Bukan main serunya pertarungan mereka, sebab keduanya mengeluarkan ilmu pedang andalan masing-masing. Li Men Ciu mengeluarkan Tian Liong Kiam Hoat, ilmu pedang naga kahyangan, sedangkan Ang Bin Setsin mengeluarkan Sin Eng Kiam Hoat, ilmu pedang elang sakti. Setelah bertarung puluhan jurus, Ang Bin Setsin tampak agak keteter. Begitu pula Liu Xiaokun yang bertarung dengan Tan Lichu. Padahal Liu Xiaokun telah mengeluarkan pakek Yam Hoat, ilmu pedang kutu putara, namun pemuda itu kurang latihan dan sering main perempuan, maka luakangnya mengalami kemerosotan. Tan Lichu terus menyerang dengan jurus-jurus yang mematikan, membuat Liu Xiaokun terbesar. Engkau harus mampus bentak Tan Lichu dan sekaligus menyerangnya dengan jurus Lui Tian Toh San, petir kilat merobohkan gunung. Liu Xiaokun berusaha berkelit, tapi bahunya tersabit juga oleh Lon Keng Po Kiam. Ah ah ah, jerit Liu Xiaokun dan terhuyung-huyung ke belakang.